Nekap menyerang dan merusak rumah serta kendaraan milik warga, kelompok pemuda diburu tim Raja Wali Polres Metro Jakarta Timur. Dua pemuda ditangkap saat bersembunyi di rumah warga. Kelompok pemuda panik dan berlarian saat polisi mendatangi mereka. Tim Satuan Gerak Cepat Raja Wali Polres Metro Jakarta Timur pun mengejar sejumlah pemuda hingga masuk ke permukiman padat penduduk. Dua pemuda yang bersembunyi di dalam kamar mandi rumah warga berhasil ditangkap, sementara sisanya melarikan diri. Menurut warga, sekelompok pemuda tiba-tiba datang menyerang dan merusak rumah serta kendaraan milik warga Gangma yang berumpung Jatinegara Jakarta Timur minggu malam. Warga juga tidak mengetahui alasan mengapa kelompok pemuda ini tiba-tiba melakukan penyerangan. Dua pemuda yang berhasil ditangkap diamankan kemopol sekjati negara untuk menjalani pemeriksaan. Di Jakarta, Rion Manik melaporkan.